Pada soal ini diketahui beberapa kegunaan senyawa benzena Yang pertama bahan pembuatan anilina Kemudian yang kedua pengawet kayu Yang ketiga bahan pembuatan semir sepatu Yang keempat pengawet makanan Dan yang kelima adalah bahan pembuatan peledak Yang ditanyakan adalah kegunaan dari nitrobenzena ditunjukkan pada nomor Untuk menjawab soal ini maka sebelumnya kita akan membahas satu persatu kegunaan dari senyawa-senyawa benzena ini Yang pertama bahan pembuatan anilina Ini merupakan kegunaan dari senyawa nitrobenzena Jadi nitrobenzena itu adalah benzena yang disubstitusi oleh gugus NO2 Dan selanjutnya untuk pengawet kayu Merupakan kegunaan dari venol Venol ini adalah hasil substitusi atom H oleh gugus fungsi OH Venol juga dapat digunakan sebagai zat desinfektan Kemudian yang selanjutnya Bahan pembuatan semir sepatu Ini merupakan kegunaan dari senyawa nitrobenzena juga Kemudian yang keempat Pengawet makanan ini merupakan kegunaan dari senyawa-senyawa asam benzoat Kemudian yang kelima Bahan baku pembuatan peledak ini merupakan kegunaan dari senyawa toluena Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa Yang merupakan kegunaan dari nitrobenzena adalah Bahan baku pembuatan anilina Dan bahan pembuatan semir sepatu Jadi jawabannya adalah B, 1 dan 3 Pada soal diketahui sifat-sifat senyawa organik dan sifat-sifat senyawa anorganik Kemudian yang ditanyakan adalah Pasangan yang menjadi ciri sifat senyawa organik adalah Baik kita akan membahas satu persatu Untuk yang nomor 1 Umumnya mudah larut dalam air Ini termasuk sifat dari senyawa anorganik Kemudian zat hasil pembakarannya dapat mengerukan air kapur Ini merupakan sifat dari senyawa organik Karena apabila senyawa organik itu dibakar Ini senyawa organiknya Apabila teroksidasi atau dibakar Akan menghasilkan CO2 dan H2O Nah CO2 ini Apabila direaksikan dengan CaOH2 Maka akan terbentuk Endapan batu kapur Sehingga nanti Akan terjadi Endapan batu kapur yang berwarna keruh Kemudian Yang ketiga Larutannya menghantarkan listrik Ini termasuk sifat dari senyawa anorganik Kemudian yang keempat Umumnya memiliki titik didih yang rendah Ini merupakan sifat senyawa organik Maka dari itu sifat Karena sifat ini Senyawa organik Mudah sekali terbakar Karena titik didihnya rendah Kemudian yang kelima Di alam ditemukan sebagai garam mineral Ini termasuk sifat dari senyawa anorganik Nah dari sini kita sudah dapat menyimpulkan ya Mana yang merupakan senyawa organik Dan mana yang merupakan sifat senyawa anorganik Jadi kesimpulannya adalah Yang merupakan sifat senyawa organik Yaitu pada nomor 2 Dan pada nomor 4 Jawabannya adalah C Pada soal nomor 18 Di sini diketahui Hasil identifikasi Berbagai jenis karbohidrat Dan yang ditanyakan adalah Data yang berhubungan dengan tepat adalah Yang pertama galaktosa Hasil identifikasi dengan uji molis Tidak terbentuk warna merah ungu Padahal di sini Uji molis adalah uji umum untuk karbohidrat Sedangkan galaktosa juga merupakan Salah satu jenis karbohidrat Maka hasil identifikasinya adalah Kurang tepat Karena seharusnya terbentuk warna merah ungu Kemudian Yang B Laktosa diperoleh dari hidrolisis amilum Dengan bantuan enzim Nah, di sini Hidrolisis amilum Hidrolisis amilum Akan menghasilkan glukosa Bukan laktosa Jadi jawaban B kurang tepat Kemudian yang C Glukosa Apabila di tes vehling Akan menghasilkan warna ungu Glukosa Apabila di tes vehling Akan menghasilkan warna Merah bata Nah, jadi memang Glukosa apabila di tes vehling Dia menghasilkan warna Tetapi bukan warna ungu Melainkan warna merah bata Nah, kemudian Untuk sukrosa Apabila di uji dengan vehling Tidak menghasilkan Cu2O Jadi Karbohidrat Apabila di uji dengan vehling Ini bereaksi positif Kecuali Dengan Sukrosa Amilum Dan selulosa Nah, jadi disini Jawabannya sudah tepat Sukrosa itu tidak menghasilkan Cu2O Dengan fleksi vehling Karena merupakan perkecualian ini Kemudian Amilum Amilum Tidak terjadi perubahan warna Saat bereaksi dengan iodin Nah, hasil identifikasi yang benar Ketika di uji dengan iodin Amilum Akan menghasilkan warna Biru ungu Jadi Jawaban E kurang tepat Sehingga dapat kita simpulkan Bahwa Jawaban yang tepat adalah D Pada soal diketahui Terdapat beberapa Struktur senyawa hidrokarbon Dan yang ditanyakan adalah Senyawa hidrokarbon manakah Yang memiliki titik didih paling tinggi Nah, senyawa hidrokarbon itu Kekuatan ikatannya Akan bergantung pada dua faktor Yang pertama adalah Panjang atau pendeknya rantai Semakin panjang rantai Maka Ikatannya Akan semakin kuat Sehingga apabila ikatannya kuat Memerlukan suhu yang besar Untuk melepaskan ikatan ini Sehingga Kesimpulannya adalah Titik didihnya akan Semakin besar Kemudian sebaliknya Apabila ikatannya Apabila Senyawa hidrokarbonnya Semakin pendek Maka ikatannya akan Semakin lemah Sehingga Titik didihnya akan Kecil Selain faktor ini Faktor Lurus Atau bercabang Juga mempengaruhi Kekuatan ikatan Senyawa pada hidrokarbon Nah Semakin lurus Maka Ikatannya Akan semakin kuat Sehingga Titik didihnya Besar Mengapa bisa Seperti itu Coba perhatikan Contoh Pada opsi jawaban A dan B Disini Pada A Rantai lurus Dan pada B Ada rantai bercabangnya Untuk yang A Disini Jarak antara ini Dan ini Jaraknya lumayan jauh Kemudian Untuk B Jarak dari sini Kesini Jaraknya lumayan dekat Sehingga Apabila jaraknya dekat Akan mengakibatkan Tolakan Yang besar Sehingga Menyebabkan Ikatan Mudah Untuk diputuskan Jadi Titik didihnya Kecil Nah Di soal ini Ditanyakan Titik didih yang paling tinggi Jadi yang paling tinggi Dari segi panjang pendeknya Berarti kita cari yang panjang Sedangkan dari segi bercabangnya Kita cari yang Rantai lurus Jadi Cari rantai Panjang dan lurus Sehingga Jawaban yang tepat adalah A Pada soal nomor 20 ini Diketahui Rumus struktur Senyawa karbon Dan yang ditanyakan Yaitu Nama Ayupek Salah satu Isomer Dari senyawa tersebut Adalah Apabila ada soal Seperti ini Maka Yang harus pertama Kalian perhatikan Yaitu adalah Pengertian dari Isomer sendiri Isomer adalah Senyawa Yang memiliki Rumus molekul Yang sama Akan tetapi Rumus strukturnya Berbeda Nah Kemudian Kita perhatikan Gambarnya Gambar disini Yaitu Rumus struktur Dari Senyawa karbon Disini Ada gugus OH Nah Gugus OH itu Berarti Menandakan bahwa Dia adalah Senyawa alkohol Jadi Untuk Tata nama Atau penamaan Senyawa alkohol itu Dimulai dari Atom C Yang paling dekat Dengan Gugus OH Jadi Dari sini Satu Dua Tiga Empat Jadi Namanya adalah Pada Atom C Nomor dua Terdapat Cabang Metil Dan Rantainya Ada empat Empat Itu adalah Butana Karena Ini merupakan Senyawa alkohol Sehingga Namanya Butanol Kemudian Gugus OHnya Ada di Atom C Nomor satu Sehingga Dapat kita tuliskan Seperti ini Nah Disini Sudah kita ketahui Bahwa Nama senyawa dari ini Adalah Dua Metil Satu Butanol Jadi Untuk pilihan jawaban yang A Ini tidak mungkin Karena ini merupakan Nama dari Rumus senyawa ini Kemudian Yang diminta Adalah Isomer Jadi Isomer Dari Senyawa alkohol Itu adalah Ether Sehingga Kita tinggal Mencari saja Pada pilihan Jawaban Manakah Yang merupakan Senyawa Ether Atau yang memiliki Gugus fungsi Ether Untuk Pilihan jawaban C Ini merupakan Senyawa alkohol Karena Kita akhirnya adalah All Kemudian Untuk pilihan jawaban D Ini merupakan Senyawa dari Asam karboksilat Untuk pilihan jawaban E Ini merupakan Senyawa keton Dan maka Jawabannya adalah Yang B Karena Ini merupakan Senyawa Ether Yang merupakan Isomer Dari Alkohol